Polres Karawang mengungkapkan kronologi Arief Sriyono karyawan Toyota saat dieksekusi hingga tewas di pinggir irigasi Sasak Misran Dusun Pasir Panjang, Desa Cibalong Sari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang AKP Abdul Jalil mengatakan, rencana pembunuhan Arief Sriyono sudah dilakukan oleh sang istri selama dua minggu. Osi Klaranita Nanda Triar, 32, bersama adiknya, Pandu, 19, dan RZ sebanyak empat kali melakukan pertemuan di sebuah rumah indekos. Untuk merancang pembunuhan, pembunuhan pun dilakukan dengan cara dibuat seolah-olah jika Arief Sriyono dihabisi oleh begal, rencananya Arief akan dihabisi pada malam minggu. Namun tidak jadi. Mereka masih mematangkan perencanaan, kata Abdul Jalil, Rabu, 16 Januari 2023, Abdul mengatakan, pada selasa, 9 Januari 2024, dini hari, Pandu meminta Arief menjemputnya karena sepeda motornya mogok di pinggir irigasi Sasak Misran, Desa Cibalong Sari, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Korban kemudian berangkat ke lokasi, Arief mengendarai kendaraannya nyetep motor Pandu, Arief berboncengan dengan RZ, sesampai di lokasi tak ada penduduk, RZ yang duduk di belakang langsung menikam bagian leher Arief. Arief berusaha menangkis tikaman RZ hingga terjatuh dari sepeda motor, Arief terjatuh dari motornya, namun serangan tak berhenti, gantian Pandu menyerang memakai celurit, Arief masih berusaha menangkis dengan tangannya. Naas Arief mulai kelelahan dan celurit serangan Pandu mengenai dada dan perut, Pandu dan RZ kemudian meninggalkan lokasi dan membawa motor Arief. Aksi keduanya membawa motor Arief rupaya terekam CCTV, sehingga polisi menduga pelakunya ada dua orang, yang tadinya motor dalam keadaan mogok, kemudian pelaku lainnya di belakang dengan posisi kaki lainnya membantu motor di depan untuk jalan, kata Abdul.